Kecelakaan beruntun melibatkan satu unit minibus dan dua truk mobil truk terjadi di jalan Translawesi, tepatnya di Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat sebuah minibus yang tertabrak dari belakang oleh sebuah truk hingga terpental ke seberang jalan. Minibus ini kembali terpental karena tertabrak oleh truk lain dari arah berlawanan. Diketahui mobil minibus dan truk melaju dari arah Makassar menuju Maros. Dari hasil pemeriksaan polisi, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Karena pengemudi minibus dan penumpangnya berhasil keluar sesaat setelah kecelakaan terjadi. Minibus mengalami perusahaan parah pada bagian pintu dan atapnya. Saat ini polisi sudah mengamankan dua truk dan satu mobil minibus untuk proses penyelidikan. Belakang, ternyata dia terpental ke arah yang berlawanan untuk dia menabrak separator atau pembatas jalan. Dari area yang berlawanan, saya buat truk, nyerempet sehingga terpental kembali. Untuk perupanya ada dua, suami istri dan sudah mengalami apa-apa, yaitu korban jiwa nihil. Hanya luka-luka ya Bu? Luka-luka juga tidak. Terima kasih. Terima kasih.